Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Hasil Real Madrid vs Barcelona Real Madrid sukses memenangkan El Clasico jelit pertama Liga Spanyol 2022-2023. Bermain di Santiago Bernabe, Real Madrid sukses mempendamkan Barcelona dengan skor 3-1, Minggu 16 Oktober 2022, waktu Indonesia Barat. Madrid sudah memimpin dua gol saat jeda babak pertama, gol dari Karimensema di menit ke-12, Lalu disusul gol dari Federico Valverde menit ke-35, memastikan Barcelona punya tugas berat di babak ke-2. Namun, Barcelona baru bisa membelas di menit ke-83 melalui Ferran Torres. Madrid kembali menjauh di menit ke-91 setelah eksekusi penalti Rodigo, sukses menggetarkan gawang Barcelona untuk ketiga kali. Ini menjadi kekalahan pertama Barcelona musim ini di La Liga, sekaligus membuat status pemuncak klasemen berpindah ke tangan Real Madrid. Madrid menguasai puncak klasemen dengan 25 poin, sedangkan Barcelona 22 poin. Lewandowski, Benzema favorit menang Ballon d'Or jika tidak dibatalkan. Striker Barcelona rebat Lewandowski menyebut penyerang Real Madrid-Karim Benzema sebagai calon kuat perahi Ballon d'Or 2022. Benzema menjalani musim 2021-2022 dengan penampilan yang sangat luar biasa. Benzema tampil tajam dengan mencetak 44 gol dalam 46 pertandingan di semua kompetisi. Strikerasa Prancis tersebut membuat Real Madrid meregular G Champions dan La Liga. Benzema juga menjadi pencetak gol terbanyak kedua di kompetisi tersebut. Tahun ini, 30 pemain yang masuk daftar nominasi perahi Ballon d'Or 2022 sudah diumumkan. Tentu saja, ada nama Benzema di dalamnya. Lewandowski menyebut Benzema sebagai favorit kuat menangi Ballon d'Or 2022. Namun, Lewandowski juga turut menyindir penghargaan prestisius tersebut. Dia mungkin salah satu favorit untuk memenangkan Ballon d'Or, kata Lewandowski kepada Movistar+. Tentu saja, jika mereka tidak membatalkannya, maka mungkin dia akan memenangkan Ballon d'Or ini, ujar Lewandowski. Lewandowski memutuskan pindah ke Barcelona pada musim ini. Dia datang ke Camp U setelah dapat musim bermain di Bayern München. Strikerasa Polandia tersebut juga tampil sangat cemerlang pada awal karirnya di Barcelona. Dia sudah mencetak 14 gol dari 12 pertandingan di semua kompetisi. Kisah Fede Valverde yang hampir ditolak ke Real Madrid, gara-gara kurang gizi. Belandang andalan Real Madrid Federico Valverde ternyata memiliki cerita yang cukup unik ketika hendak bergabung dengan raksasa Liga Spanyol itu. Sili berganti pelatih dari tangan Zidane dan kini Carlo Ancelotti tidak membuat posisi Valverde di skuad utama Los Blancos tergantikan. Meski belakangan ini menjadi pemain andalan dan kerap dipuji oleh berbagai pihak, Fede Valverde ternyata pernah hampir ditolak menjadi pemain Real Madrid lantaran kurang gizi. Awalnya Fede Valverde tampil mengesankan pada 2019-2020. Kala itu, ia menjadi solusi jutu bagi Zidane dan Zidane ketika para pemain tengah Real Madrid belum konsisten, usai mengalami cedera. Kini di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Fede Valverde bahkan ditempatkan tidak di posisi aslinya. Ia kerap kali diposisikan sebagai winger, namun pemain asal Uruguay itu mampu memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh pelatih Carlo Ancelotti. Sebelumnya, Fede Valverde bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2016. Ia saat itu mendapatkan rekomendasi dari salah satu pemandu bakat dari Los Blancos. Pemandu bakat Real Madrid itu tertarik dengan aksi Fede Valverde, usai sang pemain tampil bersama timnas Uruguay U17 di salah satu ajang Amerika Selatan. Fede Valverde pun direkomendasikan dan membuat Real Madrid U17 tertarik memboyongnya. Akan tetapi, jalan Valverde menuju Real Madrid tidaklah mulus. Ia sempat tidak mendapatkan rekomendasi dari pihak medis, lantaran dinilai tidak akan bisa bersaing karena alasan kesehatan. Pemandu yang kini bursa 24 tahun itu mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Namun pada akhirnya, pemandu bakat Real Madrid itu tetap memaksakan untuk merekrut Fede Valverde. Alhasil, Los Blancos pun membeli Fede Valverde dari Penarol dengan mahal senilai 5 juta euro. Sudah bergabung dengan Real Madrid, Fede Valverde langsung tampil apik bersama Real Madrid Castilla pada 2016-2017. Penampilan apiknya itu akhirnya membuat Fede Valverde dipincapkan ke Deporte Polakorunya pada musim berikutnya. Musim ini, Fede Valverde telah mencatatkan 13 penampilan di semua ajang bersama Real Madrid. Bahkan ia telah mencatat 4 gol serta 2 asis meski ditempatkan di posisi yang berbeda dari biasanya. Mantan striker peringatkan, Real Madrid tidak perlu rekrut Kylian Mbappé. Striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappé dikabarkan kembali berniat untuk segera hengkang dari Park des Princes. Mantan striker Real Madrid Fernando Morientes memperingatkan Los Blancos untuk tidak merekrut pemain timnas Pancis tersebut. Pada bursa transfer musim panas lalu, Mbappé sebenarnya sudah menjadi incaran terkuat Real Madrid setelah kontraknya dengan PSG habis. Pemain budusnya 23 tahun itu pun juga dikabarkan tertarik untuk memulai petualangan baru di Real Madrid. Namun secara mengejutkan, Mbappé pun justru memperpanjang kontraknya bersama PSG hingga tahun 2025 mendatang. Hal tersebut pun pada akhirnya membuat sebagian besar supporter Real Madrid geram dengan sikap yang ditunjukkan Mbappé. Kini beberapa laporan mengatakan bahwa Mbappé tidak merasa begitu bahagia menetap di Paris. Pemain kelahiran 1998 itu pun disebut-sebut berniat untuk hengkang setelah membeli timnas Pancis di Piala Dunia 2022. Dengan adanya rumor tersebut, Real Madrid pun kembali disebut-sebut sebagai salah satu kandidat utama yang bisa saja merebut Mbappé dari PSG. Namun Morientes menegaskan bahwa Los Blancos tidak perlu mendatangkan Mbappé atas apa yang dilakukannya di pusat transfer lalu. Jika dia berada dalam jangkauan, sepertinya tidak normal baginya untuk datang setelah semua yang terjadi pada musim panas. Ujar Fernando Morientes dilansi dari Football Espana. Hari ini Real Madrid tidak perlu merekrut Kiliang Mbappé, pungkas pria burisnya 46 tahun tersebut. Real Madrid pun sebenarnya masih menjadi salah satu tim terkuat di dunia meski tanpa kehadiran Mbappé. Pasalnya, Los Blancos berhasil memastikan diri menjadi juara Liga Spanyol serta Liga Champions pada musim lalu tanpa kehadiran Mbappé. Kenang kerusuhan di Paris Cruz, UEFA harusnya minta maaf. Tony Cruz ditanya soal insiden kerusuhan di final Liga Champions 2022. Dia menilai bahwa sudah waktunya UEFA untuk meminta maaf. Final Liga Champions 2022 mempertemukan Liverpool versus Real Madrid di Stade de France. Perhelatan sedikit tercoreng karena insiden di luar stadion jelang laga yang membuat supporter mengalami gesekan dengan pihak aparat. Hal itu dipicu ketika fans Liverpool kesulitan masuk ke dalam stadion. Ada banyak versi soal penyebab kejadian itu, namun sampai saat ini tampak belum ada titik terang terkait masalah tersebut. Ada banyak yang menyebut lamanya petugas melakukan pengecekan tiket, hingga banyak supporter yang memegang tiket palsu. Ada pula pemegang tiket asli yang tidak bisa masuk ke stadion. Cruz selaku gelendang Real Madrid yang tampil pada laga itu, mendapatkan pertanyaan dari direktur media kicker, Zorg Jakob. Pemain asal Jerman tersebut ditanya apakah UEFA seharusnya meminta maaf. Saya tidak tahu apakah penyelidikan telah ditutup, tetapi saya pikir sudah waktunya bagi mereka untuk meminta maaf. Kata Cruz seperti dikutip dari AS. Cruz menjelaskan bahwa keluarganya sempat tertahan di gerbang selama sekitar 2 jam akibat kejadian itu. Dia juga menegaskan, supporter pada saat itu tidak bertindak agresif. Istri saya menghabiskan 2 jam di gerbang stadion bersama anak-anak. Rasanya tidak ada yang agresif dari supporter kedua klub. Terlebih lagi mereka sangat peduli karena ada banyak anak di kerumunan. Cruz menjelaskan, Sesaat sebelum turun ke lapangan, saya menerima pesan di ponsel yang meyakinkan saya. Semua orang telah masuk ke stadion tanpa ada masalah. Tegasnya, pada laga final tersebut, Real Madrid menjadi juara. Gol Tunggalos Blancos disetak oleh Vinicius Junior pada babak kedua. Terima kasih telah menonton!